Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ustaz hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! As-Sanabil bersama Al-Quran Tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam Yaitu pelajaran yang kelima mengetahui masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW Sebelum belajar, mari baca doa dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi fitni ilmah Wazukli fahmah Amin Dalam asuhan paman Abu Talib Muhammad tumbuh menjadi remaja yang tahan banting Muhammad menyadari bahwa dirinya adalah anak yatim piatu Ia juga menyadari bahwa pamannya Abu Talib adalah orang yang kurang mampu Oleh karena itu, Muhammad bekerja untuk membantu pamannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya Pada saat itu, di daerah Mekah sedang dilanda musim kemarau panjang dan musim peceklik Lembah-lembah kegeringan serta kemiskinan Orang-orang Quraysh pun memohon kepada Abu Talib agar berdoa meminta hujan Kemudian Abu Talib keluar bersama anak kecil yaitu Nabi Muhammad Yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung berjalan perlahan-lahan Abu Talib memegang tangan anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Kaabah Langit yang tadinya cerah panas bersih dari mendung Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru Akhirnya turunlah hujan yang sangat deras A. Bertemu Buhaira Sang Rahib Kehidupan yang keras telah menimpa Muhammad menjadi pribadi yang kuat Tidak lama setelah dilahirkan, Muhammad harus berpisah dengan keluarganya Ia diasuh oleh Halima As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad Di sana Muhammad harus terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang serba kekurangan Ia juga sudah terbiasa mengembalakan kambing atau domba bersama dengan anak-anak Bani Sa'ad lainnya Yang pertama pada usia 8 tahun Pada usia ini Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib Seperti kebanyakan masyarakat lainnya Abu Talib mencari nafkah dengan berternak domba dan berdagang Oleh karena itu Nabi Muhammad membantu pekerjaan pamannya dengan rajin Pada pagi hari ia menggiring domba-dombanya kepada ngumput Muhammad terkenal tekun dalam mengawasi domba-dombanya Ia juga berani menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas Kehidupan seperti itu melatih kesabaran, keberanian, dan ketekunannya Kelak hal itu menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah Muhammad juga membantu pamannya dalam berdagang Ia tidak malu jika harus pergi ke pasar mengantarkan barang dagangan Dalam berdagang Muhammad menunjukkan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya Yang kedua saat berusia 12 tahun Muhammad telah tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat Siapa saja yang bergaul dengannya akan merasa senang Suatu hari Abu Talib akan bergabung dengan sebuah kafilah untuk berdagang ke negeri Syam Muhammad yang masih muda itu meminta izin kepada pamannya agar diperbolehkan ikut Dengan berat hati Abu Talib mengizinkan Perjalanan menuju Syam sangat berat bagi anak yang baru berusia 12 tahun Dalam perjalanan itu terjadi keajaiban yang menjadi tanda kenabian Muhammad Iringan kafilah Abu Talib bergerak ke utara menuju Syam Sinar matahari yang terik membakar kafilah tetapi tidak dirasakan oleh Muhammad Segumpal awan di atas kepalanya selalu bergerak menaunginya Awan itu menarik perhatian seorang pendeta Nasrani yang bernama Bu Hayro Ia memperhatikan kafilah itu dari atas biaranya di busro Ia menguasai betul isi taurat dan injil Hatinya bergetar ketika melihat dalam rumungan itu ada seorang anak yang terang-menderang sedang mengendarai unta Anak itu terlindung dari sorotan matahari oleh segumpal awan Ia berfikir inikah roh kebenaran yang dijanjikan itu Bu Hayro berlari menyongsong kafilah itu dan mengundang mereka untuk makan Dalam kesempatan itu ia berbincang dengan Abu Talib dan Muhammad sendiri Dari perbincangan itu ia merasa makin yakin bahwa anak itu adalah nabi akhir zaman Bu Hayro pun berpesan kepada Abu Talib agar menjaga anak itu baik-baik Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu mereka akan berusaha membunuhnya Orang Yahudi memang pernah berusaha membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya Mendengar nasihat pendeta Bu Hayro Abu Talib bergegas berangkat menuju Syam Setelah segala urusannya selesai ia segera pulang ke Mekah Ia merasa khawatir jangan-jangan orang Yahudi sudah mengetahui hal itu Abu Talib merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga Muhammad Segala cobaan yang dialami pada masa kecil membuat Muhammad mempunyai mental baja Ia tidak menggantungkan diri kepada orang lain dan selalu bekerja keras Kemudian B kehidupan remaja Muhammad dalam masyarakat jahiliah Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing-kambing milik beberapa penduduk Mekah Beliau menerima upah beberapa keping uang dari para pemilik kambing itu Bagi beliau mengembala adalah kesempatan untuk menyendiri dan menghindar dari keramaian kota Mekah Beliau dapat merendong terhadap perilaku kaum Quraysh yang menyembah berhalap Hidup dalam masyarakat menyembah berhalap Tetapi beliau tak sekalipun mau menyembah berhalap Mereka juga tenggelam dalam mabuk-mabukan dan perbuatan amoral lainnya Melihat semua itu membuat hati beliau sedih Kemudian beliau mengumpulkan beberapa pemuda untuk melawan kejahatan Tujuannya adalah untuk melindungi kaum lemah dari kezaliman Mereka memberi dukungan kepada suku-suku yang miskin dan lemah Satuan tersebut berhasil dalam mencapai berbagai sarannya Langkah ini dengan cepat membawa perubahan total pada tatanan peradilan di Mekah Penghargaan masyarakat pun tertuju kepada Muhammad Sebagai manusia biasa sempat juga terlintas di hati remaja Muhammad Ingin melakukan apa yang dikerjakan para pemuda saat itu Mereka berkumpul pada malam hari sambil mengobrol Bercanda dan mendengarkan lagu sambil mendendangkannya Muhammad pernah menyampaikan keinginannya itu kepada temannya Malam itu beliau ingin datang ke tempat perkumpulan pemuda Beliau menitipkan kambing-kambingnya kepada temannya itu Pada malam itu juga Muhammad pergi ke salah satu tempat hiburan di kota Mekah Dari kejauhan telah terdengar nyanyian dan tambuhan musik Beliau sempat terpukau dengan suara indah nyanyian itu Namun Allah menjaganya Tiba-tiba beliau mengantuk dan jatuh tertidur Sampai panasnya sinar matahari membangunkannya Keesokan harinya beliau melakukan hal yang sama Kejadian yang sama pun terulang Beliau tertidur lagi Sejak kejadian itu beliau tidak berniat mengulangi lagi Bahkan tidak terlintas dalam benak beliau Untuk melakukan tindakan seperti masyarakat jahiliah saat itu Seh mendapat gelar Al-Amin Yang pertama saat usia 15 tahun Suku Quraysh berperang melawan suku Hawazin Perang itu disebut Perang Fijar Fijar artinya melanggar kesucian Perang itu terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraysh pada bulan Julkaidah Padahal bulan ini termasuk bulan haram Artinya bulan yang diharamkan untuk berperang Muhammad ikut membelas sukunya dalam perang itu Ia bertugas menyediakan anak panah bagi pamannya Akan tetapi Muhammad belum pernah membunuh musuhnya Akibat perang itu Kaabah pun menjadi tidak ramai pada musim haji Hal itu menyebabkan pendapatan penduduk Mekah berkurang Rakyat kecilnya banyak yang menderita Muhammad juga ikut bekerja keras membantu pamannya Abu Talib Penghasilan yang ia dapatkan sebagian digunakannya untuk membantu orang yang kekurangan Berkat bantuannya usaha Abu Talib makin berkembang Yang kedua pada usia 20 tahun Muhammad mulai terjun di bidang perdagangan Beliau terkenal dengan kejujuran kata-katanya Amanahnya dan keluhuran budi pekertinya di kalangan masyarakat Sejak usia remaja Muhammad telah menyendang gelar Al-Amin Atau orang yang bisa dipercaya Gelar itu juga sebagai panggilan keseharian beliau Yang ketiga pada usia 25 tahun Muhammad pergi berdagang ke Syam untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah Khadijah adalah seorang pedagang wanita yang terhormat dan kaya raya Ia sudah biasa menyuruh orang-orang untuk menjualkan barang dagangannya Dengan cara berbagi hasil keuntungannya Orang-orang Quraysh pun mempunyai keahlian dalam berdagang Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran, keahlian, dan kemuliaan akhlak Muhammad Ia pun mengutus pembantunya untuk menawarkan kerjasama dagang kepada Muhammad ke negeri Syam Khadijah bersedia memberikan imbalan yang jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang lain Pembantunya itu bernama Maisarah Dengan senang hati Muhammad menerima tawaran itu Mereka pun berangkat ke Syam untuk berdagang Dalam berdagang Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran Relasinya makin banyak Mereka senang berhubungan dengan Muhammad Mereka senang karena Muhammad tidak mau menipu dalam berdagang dan dapat dipercaya Cara yang berbeda dengan perdagang lain yang menggunakan segala cara agar dagangannya laku Akhirnya orang-orang pun menjuluki Muhammad dengan gelar Al-Amin Yang berarti orang yang dapat dipercaya Cara berdagang Muhammad ini menarik perhatian banyak orang Termasuk Khadijah Biti Khwailid Dia seorang janda dan saudagar yang kaya raya Alhamdulillahirrabbilalamin Nah anak-anak untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai disini dulu Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax